hong kue sagu mutiara oke kali ini kita akan membuat hong kue sagu mutiara bahan-bahannya juga mudah dan gampang untuk membuatnya dan hasilnya kenyal, lembut dan rasa santannya kerasa mau tau caranya tonton terus videonya ya dan jangan lupa untuk subscribe supaya kita lebih semangat untuk bahan-bahannya ada santan 1000 ml kemudian tepung hong kue 150 gram garam tepung maizena 2 sendok makan gula pasir 200 gram dan daun pandan kemudian ada juga sagu mutiara saya pakai setengah bungkus saja kemudian pewarna merah tekan juga cetakannya buat cetak kue nanti oke langsung saja yang pertama kita rebus dulu sagu mutiaranya dengan beberapa tetes pewarna sampai sagunya matang rebus rebus sagunya beri beberapa tetes pewarna rebus sampai sagunya menjadi berubah warna menjadi bening ya kalau tadi sudah matang sagunya itu bening ini sagu mutiaranya sudah matang sudah bening-bening kita bisa tiriskan dulu kemudian kita siram dengan air dingin supaya tidak menggumpal kemudian tiriskan lagi kemudian kita masukkan selanjutnya kita masukkan tepung hong kuenya kita campur semua bahannya tepung maizena kemudian gula pasir garam kemudian santan aduk santannya sampai tepungnya tercampur merata ya jangan lupa daun pandannya juga nanti akan kita masak bersama santannya oke ini bisa langsung kita masak masak dengan api kecil dan terus diaduk ya biar tidak gosong sampai ini matang dan melepuk-lepuk ini sudah mulai mengental bisa dimasukkan sagu mutiaranya aduk sampai tercampur rata masak sampai meletup-letup ya oke oke ini sudah matang sudah meletup-letup ini oke kita angkat ini langsung kita cetak sebelum hanya mengeras oke 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 tunggu sampai sagu mutiaranya mengental dan menceras ya oke 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 lalu kita akan sajikan oke, sagu mutiara sudah mengeras dan bisa kita keluarkan dari cetakan oke, sagu mutiara sudah siap untuk disajikan jangan lupa ikutin terus resep-resep di dapur sati selanjutnya terima kasih selamat menikmati